Intro Dia dikenal jenderal yang misterius Maklum sebagian besar karirnya malang melintang di dunia intelijen Meski dia awalnya seorang perwira tempur Prajurit komando yang kenyang dengan berbagai penugasan militer di medan tempur Ketika dia jadi jenderal yang berpengaruh di badan intelijen Dia dikenal dengan wajahnya yang dingin Sorot mata yang tajam mengintimidasi Dia juga dikenal sebagai jenderal yang jarang tersenyum Kalimatnya irit, hanya bicara yang perlu saja Siapa dia? Dia tidak lain adalah jenderal Benny Murdani Jenderal intelijen yang dijuluki Raja Intelnya Indonesia Tapi ternyata, Benny yang dikenal dingin dan angker itu bisa juga melawat Bisa Guton, yang diajak Guton, tak tanggung-tanggung Perwira seniornya, seperti apa ceritanya ketika Benny Becandain Perwira seniornya itu, dikisahkan dalam buku Benny Murdani yang belum terungkap, yang disusun tim Tempo Sebuah acara yang digelar di Wisma Dota Kedotaan Besar Republik Indonesia Di Italia pada bulan November tahun 1972 Ketika itu, Presiden Soeharto ditemani Ibutin sedang berkunjung ke sana Kala itu, fotografer baru saja usai memotret Presiden Soeharto dan istrinya Siti Hartina atau Akrab dipanggil Ibutin Yang tampil di tengah para mahasiswa Indonesia di Wisma Duta Kedotaan Besar Republik Indonesia di Italia Kunjungan Soeharto ke Italia pada akhir November tahun 1972 Itu dalam rangka lawatan ke enam negara Eropa Nah, Leonardus Benyamin Murdani atau Akrab dipanggil Benny Murdani Hadir di acara itu Usai acara foto bareng Benny yang ketika sesi foto duduk bersila di depan Ibutin Langsung bangkit dan menghampiri Cokro Pranolo Sekretaris Militer Presiden Cokro Pranolo mantan Ajudan Jenderal Besar Sudirman itu seniornya Benny Kelak, Cokro Pranolo jadi gubernur DKI Jakarta dan pensiun dengan pangkat legend Sambil berlalu Benny Murdani menyelipkan sesuatu di saku dada jas hitam Cokro Pranolo Ini suvenir dari Roma Ujar Benny kepada Cokro Pranolo Penasaran Cokro Pranolo pun mencabut kain bermotif garis hitam putih Yang dibentuk menjadi sapu tangan saku yang tadi diselipkan Benny ke saku dada jasnya Begitu lipatan terurai Ternyata sehelai bikini Kurang ajar kowe Kata Cokro Pranolo kepada Benny Sementara itu Benny berlari ke pojok ruangan Dari jauh Benny menyahut Maaf pak, isinya tidak terbawa Melihat tingkah laku anak buahnya Presiden Soeharto terkekeh Begitu juga dengan Ibutin Ibu negara juga ikut tertawa terpingkal-pingkal Tetamu jamuan makan di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia juga tergelak Menurut Tim Tempo dalam buku yang disusunnya Kegaduhan karena ula Benny Murdani itu masih terekam dalam ingatan R. Hario Seputro yang ketika itu menjadi ketua perhimpunan pelajar Indonesia Eropa Hario Seputro mengenal sosok Benny yang ternyata nakal dan penuh kejutan Dia sedikit bicara dan wajahnya selalu serius dengan sorot mata tajam Di balik itu, tersimpan kehangatan dan keakraban Ujar mantan wakil pemimpin redaksi suara karya itu Menurut Tim Tempo, Benny Murdani waktu itu meninggalkan tugas utamanya sebagai konsul jenderal Republik Indonesia di Seoul Korea Selatan Untuk menjadi advan grup kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto Di Korea Selatan Benny mulai bertugas di Seoul pada pertengahan Februari tahun 1970 Benny Murdani praktis tak punya persiapan Ia semula mengira dipertahankan di Kuala Lumpur karena saat menghadap Presiden pada akhir 1969 Kurang dari sepekan sebelum kepindahan Presiden Soeharto tampak serius menyimak laporannya dari Malaysia Tapi ternyata kemudian ia ditempatkan di Korea sebagai konsul Clara Juwono Kini wakil ketua Dewan Direktur CSIS Teringat saat atasannya Sujono Humardani Membantu membuatkan surat rekomendasi kepada Presiden Republik Korea saat itu Park Chung-hee Pak Benny diperkenalkan sebagai kolonel Tapi, kurang dari dua hari Pangkatnya sudah Brigadir Jenderal Kata Clara Masih menurut Tim Tempo dalam buku Benny Murdani yang belum terungkap Awalnya Korea Selatan adalah negara yang amat asing Tapi Benny berprinsip jika ingin mengetahui isi hati suatu bangsa harus lewat bahasanya Itu sebabnya Ia memutuskan belajar bahasa Korea Benny Murdani memang suka mempelajari bahasa asing sejak remaja Dalam waktu setengah tahun Berkat ketekunan berlatih Ia sudah memahami dan cukup mahir berkomunikasi dalam bahasa tersebut Berbekal penguasaan bahasa Benny Murdani intensif menjalin hubungan dengan semua kalangan Ia menyapa warga Berbicara di depan mahasiswa Bertemu dengan pejabat setempat Dan mengajak para pebisnis Korea Selatan berinvestasi ke Indonesia Bahkan Benny Murdani bisa akrab dengan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee Soal ini dituturkan di buku biografinya Benny Murdani Profil prajurit negarawan Kata Benny Seperti dikutip dalam buku tersebut Tak tahu mengapa Setiap kali saya datang Presiden Park ekstra ramah Menurut Tim Tempo Ada dugaan keakraban itu Lantaran keduanya punya kesamaan latar belakang intelijen Saat Park memimpin Dewan Militer Berdirilah Jung Ang Jeongbobo Alias Korean Central Intelligence Agency KCIA Atau kini Guka Jeongbobo Atau Badan Intelijen Nasional Korea KCIA 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 Terima kasih telah menonton!